Hai assalamualaikum pemirsa kali ini saya akan membahas tentang cara menonaktifkan WhatsApp di HP Xiaomi untuk sementara waktu tanpa mematikan paket data internet Oke kita langsung saja untuk langkah pertama silahkan kalian cari aplikasi atau ini ya eh menu inilah keamanan kita klik disini kita menuju masih ditampilan utama ini kita menuju pada ini penggunaan datanya kita klik pada penggunaan data nah ini nah disini di ini di menu yang paling atas ini batasi penggunaan data kita klik lagi nah ini kita cari aplikasi WhatsApp karena kita akan menonaktifkan WhatsApp untuk sementara waktu ini ya ini FM WhatsApp ini coba ini coba kita matikan caranya ini kita klik pada centang ini klik nah ini ini berarti untuk sementara waktu WhatsApp saya tidak akan bisa menerima chatting ya ini untuk sementara akan mati Oke kita kembali kita cek apakah cara ini sudah berfungsi Oke kita tekan tombol back saya akan coba kirimkan chat ke WhatsApp yang telah saya nonaktifkan tadi Oke ini akan saya coba WhatsApp Oke oke nah cari kita cari one nah ini oke one two coba saya kirimkan saya coba lagi testing saya kirimkan nah ternyata benar sudah tidak bisa masuk ini yang telah saya menaktifkan untuk sementara waktu tadi oke ini nah ini ternyata benar tidak ada notifikasi chat yang masuk oke saya anggap ini sudah berhasil eh saya coba lagi rubah untuk settingan nonaktifkan tadi ya tadi akan saya buat aktif lagi saya tekan tombol back saya kembali lalu masuk ke ini keamanan kembali seperti langkah pertama tadi masuk ke penggunaan data kita batasi penggunaan data ini sudah ketemu FM WhatsApp ini kita klik pada tombol ini ya pada ikon silang merah ini ya oke kita klik lalu kita cek pada akun WhatsApp saya nah ini langsung ada notifikasi masuk ini oke pada akun yang untuk mengirim chat dulu ya nah ini one two testing sudah masuk oke kita buka kita cek pada nah ini masuk oke oke mudah eh silahkan diikuti caranya ini berhasil saya coba di HP Xiaomi ya HP Xiaomi ya bukan HP yang lain terima kasih antas waktu dan tontonannya dan jika berkenan silahkan video ini untuk di subscribe like dan share Assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih